Bob lahir di Bandar Lampung pada 9 Maret 1939. Kesehatan pengusaha yang memiliki nama asli Bambang Mustari Sadino ini merosot setelah istrinya Sulami Sujud meninggal dunia pada bulan Juli 2014. Sejak saat itu Bob mendapatkan makanan melalui infus dan sempat dirawat di ruang gawat darurat. Bob Sadino dikatakan sudah tidak sadar dalam 2-3 minggu. Penyakitnya terkait dengan usianya yang sudah lanjut. Kesuksesannya berasal dari usaha pangan dan perternakan dan supermarket Kemcik. Usahanya tersebut banyak dikunjungi oleh warga negara asing. Bob juga mendirikan pabrik sosis dan ham dan kebun sayur yang bernama PT Kemfood dan PT Kemfarm. Dia juga pernah menulis buku, Monyet Saja Bisa Cari Duit.